Ini mau mutai, mau hancur-hancuran, mau tumpah darah, disini Allahu Akbar, sana juga Allahu Akbar Allahu Akbar yang mana ini? Hah? Sini Allahu Akbar, sana juga Allahu Akbar, saya juga Allahu Akbar Bukan begini caranya, ini pertumpahan darah, mengalir nanti darah di asfal ini Kami disini mencegah saudara-saudara jangan sampai tumpah darah disini Jangan begini caranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Berjumpa lagi dengan saya Dan kabar saya saat ini kurang baik Saya tidak ingin curhat disini Tapi tentunya Anda semua pasti sudah mendengar berita dan melihat sendiri Bahwa hampir di seluruh kalangan akhir-akhir ini sedang dalam demam tinggi Sedang panas karena termakan oleh amarah dan keegoisan politik Bahkan sampai ada kejadian yang bagi saya itu lucu tapi juga prihatin melihatnya Si A mengucapkan Allahu Akbar, si B mengucapkan Allahu Akbar Semua sama-sama menyuruhkan Allahu Akbar Allahu Akbar yang bagaimana Tapi saya sangat kagum dengan para aparat keamanan Karena beliau-beliau tidak kalah garengnya ketika mengumandangkan seruan Allahu Akbar Saya sangat jujur sekali karena tindakan aparat dalam hal ini tentunya lebih benar Karena mereka yang diberi tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kesatuan negara Sudah jadi tanggung jawab mereka bahkan sebelum mereka dilantik Di sini saya tidak berniat untuk memihak pada si A atau si B Dan juga bukan karena membela agama yang saya pelunggu saat ini Karena agama yang saya pelunggu saat ini saya rasa tidak butuh pembelaannya Tapi yang jelas, mau beragama apapun kalau konteksnya politik Dan ini poinnya adalah untuk kemaslahatan sebuah negara Kenapa harus membawa agama segala ya Seharusnya kita sadar Kita harus sadar dan ingat bahwa politik itu ada etikanya Ada aturan-aturannya dan ada tempatnya Sudah ada wadahnya Jadi jangan dicampur aduk Nah ini yang membuat saya sedih Kenapa? Kenapa harus begitu? Seharusnya kita Kita yang beragama misalnya Yang beragama apapun itu Itu harus menolak dan Menghindari jika sebuah agama itu Dijadikan Sebagai senjata politik Itu yang seharusnya Memang apa sih Jaminan pasti jika sudah ada yang jadi pemenang Siapa yang berani jamin Akan jadi lebih baik Jadi lebih damai dan lebih makmur Kita sudah ada yang Menjadi pengimpin Tidak ada kan Hanya Tuhan lah yang berani jamin Itu semua Hanya Tuhan yang berani jamin Itu semua Dan padanya lah Kita menggantungkan semua doa-doa dan harapan kita Untuk negara ini Seperti itu Nah Terlepas dari itu Yang pasti Persatuan dan kesatuan lah Yang membuat suatu negara atau Lompok apapun Akan menjadi kuat Kokoh dan Tak tergoyahkan Apalagi sampai terpecah Kalau dalam konteks Indonesia Bhinika tunggal ika Persatuan Saya jadi teringat Kata-kata Bapak Soekarno Dan saya rasa pada momen ini Sangat tepat Ini juga sangat Perlu untuk jadi Sebuah renungan Untuk kita bersama Kata-katanya itu Pulang lebih seperti ini Perjuanganku Lebih mudah karena Melawan penjajah Tapi perjuangan kalian Akan lebih berat Karena melawan saudara sendiri Nah Seperti itulah Kata-kata Bapak Presiden Pertama kita Yang pernah terucap Dan yang saat ini terjadi Sepertinya sangat Persis Seperti apa kata Bapak Soekarno tadi Saya punya harapan Dan saya memang Hanya bisa berharap Harapan saya Dengan kejadian-kejadian Seperti ini Semoga Untuk kedepannya Tidak terjadi Atau terulang lagi Kita jadikan saja Semua itu Sebagai sebuah Pembelajaran Yang sangat berharga Untuk kita Begitu saja Semoga bermanfaat Sekian dari saya Mohon maaf Jika ada Salah Kata Dari saya Saya cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati